Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Diyopat Podcast Semoga hari ini Kita makin berbahagia Dengan aktivitas kita sehari-hari Kembali kita lanjutkan Bicara tentang Anomali politik Dan demokrasi di Indonesia Kita berharap Pilpres 2024 ini Adalah anti klimaks Dari anomali demokrasi Dan 2024 ini Anomalinya Sangat luar biasa Dan diri itu dilakukan oleh banyak orang Banyak pesan Banyak pihak politisi Dan itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi sendiri Dan keluarga beliau Jika kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Amerika John F. Kennedy John F. Kennedy My loyalty Ends My loyalty To party ends When my Loyality To my country begins Jadi Loyalitas saya Kepada paratai berakhir Di saat Loyalitas saya Kepada negara Dimulai Namun Pak Jokowi Sepertinya Menyimpangkan Menyimpangkan Quote dari John F. Kennedy tersebut Menjadi My loyalty To my party Ends When my loyalty To my family Begins Jadi Di saat Loyalitas saya Berakhiri Kepada partai Loyalitas saya Kepada keluarga Saya tunjukkan Yang mana Putra beliau Gibran menjadi Cawapres Karena upaya beliau Dan Putra bungsu beliau Kaisang Menjadi Keta umum partai Dalam proses Yang Baru Dua hari Menjadi Anggota Kemudian Menjadi Ketua umum Ini peristiwa Yang Yang Di Banyak Negara Demokrasi Itu Hampir Tidak pernah Terjadi Sembukan Hanya Pak Jokowi Namun Banyak Politisi Juga Memperlihatkan Anomali Ekstrim Anomali Yang memang Sulit dicerna Oleh akal Sehat Kadang-kadang Benarlah Anggapan orang Bahwasanya Konsistensi Seorang Politisi Itu Ditunjukkan Dengan Ketidak Konsistenannya Jadi Inkonsistensi Itu Konsistensi Seorang Politisi Kadang Benar Apa yang Pernah Dinyatakan Oleh Seorang Presiden Dari Perancis Charles De Gaulle Namanya Dia bilang Bahwasanya Seorang Politisi Itu Boleh Bicara Apa Saja Sesuai Dengan Apa yang Dimauinya Atau Seenaknya Dan Dan Saking Asiknya Seorang Politisi Dengan Apa yang Dibicarakannya Sampai Dia sendiri Bingung Ternyata Apa yang Dia Bicarakan Dipercaya Orang Jadi Jangankan Kita Dia sendiri Heran Orang Percaya Padanya Itu Adalah Bentuk Sinisme Dari Seorang De Gaulle Kepada Citra Politisi Dan Juga Ada Ungkapan Lain Saya Lupa Siapa Yang Pernah Bilang Bahwasanya Seorang Politisi Itu Bisa Menjanjikan Apapun Yang Sangat Hebat Kepada Para Pendukung Dia Berjanji Akan Membangun Jembatan Walaupun Di tempat Itu Tidak Punya Sungai Itulah Konsisten Dalam Inkonsistensi Sebenarnya Bukan Hanya Terjadi Hari Ini Proses Peristiwa Sejarah Yang Memperlihatkan Anomali Politik Di Indonesia Itu Sendiri Sudah Dimulai Sebenarnya Pasca Jatuhnya Pak Arto Rezim Orde Baru Yang Diteruskan Dengan Periode Orde Reformasi Dan Sebenarnya Di banyak Negara Yang terjadi Revolusi Atau Reformasi Reformasi Di Indonesia Itu Sebenarnya Ya Hampir Sama Dengan Revolusi Dan Hukum Revolusi Biasanya Pemimpin Revolusi Atau Aikon Revolusi Atau Tokoh Revolusi Itu Biasanya Memimpin Negaranya Setelah Menumbangkan Tokoh Atau Rezim Sebelumnya Revolusi Yang terjadi Di Iran Pada Tahun 79 80 Yang Mana Rezim Otoritarian Rezim Despotik Korup Menindas Yang Dipimpin Oleh Sahreza Fahlifi Kemudian Ditumbangkan Lewat Revolusi Yang dipimpin Oleh Ayatullah Khomeini Ayatullah Khomeini Kemudian Menjadi Pemimpin Iran Sebagai Imam Sebagai Imamah Dan Sampai Berakhir Hidup Beliau Dan Digantikan Berikutnya Oleh Ayatullah Ali Khomeini Yang Menjadi Imam Republik Islam Iran Sampai Hari Ini Di Negara Lain Juga Demikian Di Filipina Dulunya Perdinan Marcos Dijatuhkan Oleh Kekuatan Pupil Power Yang Yang dipimpin Oleh Korazon Aquino Korazon Aquino Adalah Istri Atau Dari Mendiang Presiden Iran Presiden Filipina Sebelumnya Yaitu Benigno Aquino Korazon Aquino Atau Kori Aquino Menjatuhkan Marcos Dan Kori Aquino Yang kemudian Memimpin Priority Transisi Dilakukan Pemilu Kemudian Kori Aquino Terpilih Sebagai Presiden Filipina Begitu Juga Di Banyak Negara Lain Seperti Di Venezuela Pemimpin Revolusinya Yang kita Ingat Pada Tahun 2000 Si Hugo Chavez Hugo Chavez Kemudian Meneruskan Kepimpinan Di Venezuela Begitu Juga Kita Ingat Pernah Di Chile Si Apa Alende Menjatuhkan Rezim Pinochet Kemudian Alende Memimpin Chile Pada Periode Berikutnya Indonesia Unik Dan Juga Bisa Bisa Disebut Anomali Pak Harto Jatuh Berhenti Kemudian Kepemimpinan Indonesia Diteruskan oleh Wakil beliau Pak Habibi Dan itu Memang Sesuai Dengan Apa yang Tertulis Di Konstitusi Namun Namun Memimpin Memimpin Indonesia Berikutnya Malahan Pak Habibi Yang Menjadi Presiden Untuk Mengadakan Pemilu Meneruskan Periode Transisi Ke Periode Orde Reformasi Yang Sesungguhnya Dan Anomali Juga Terjadi Pemilihan Umum 1999 Yang Dianggap Pemilu Paling Demokratis Di Indonesia Setelah Pemilu 1955 Pemilu Pada Pemilu 1999 Ini Partai Pemenang Pemilu Adalah BDI Perjuangan Dengan Ketua Umumnya Dengan Ikonnya Seorang Perempuan Yang Karismatik Putri Dari Presiden Kita Yang Pertama Ibu Megawati Soekarno Putri Partainya Menjadi Pemenang Pemilu Lebih 35% Waktu Itu Namun Yang Terpilih Menjadi Presiden Melalui Sidang MPR Pada Waktu Itu Adalah G.H.J. Abdurrahman Wahid Atau Yang Seharinya Lebih Dikenal Dengan Gusdur Amin Rais Sendiri Menjadi Ketua MPR Dan Megawati Sendiri Menjadi Wakil Presiden Dan Ada Banyak Tokoh Aikon Reformasi Yang Menjadi Pejuang Tangguh Berhadapan Dengan Orde Baru Itu Itu Malahan Tidak Punya Kesempatan Politik Di Indonesia Di Indonesia Pada Periode Reformasi Dan Malahan Menghilang Dari Sejarah Salah Satunya Misalnya Adalah Seri Bintang Pamungkas Dan Waktu itu Juga Ada Tokoh-tokoh Mahasiswa Seperti Budiman Sujat Mikau Dan Banyak Tokoh Mahasiswa Yang Lain Juga Menghilang Dari Apa Perpolitikan Indonesia Walaupun Belakangan Budiman Juga Muncul Lagi Abdurrahman Wahid Terpilih Dalam Sidang MPR Karena Dikhawatirkan Terjadi Apa Politik Pembelahan Politik Yang Dikhawatirkan Terjadinya Kheos Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Dijadikan Pilihan Moderat Dan Diterpilih Oleh Sidang MPR Pada Waktu Itu Namun Uniknya Atau Anomalinya Lagi Gusdur Pun Kemudian Dijadikan Melalui Sidang Istimewa Yang Terjadi Pada Tahun 2021 Gitu Ya Dan Yang 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 Dibilang Bisa Dibilang Menjatuhkan Abdurrahman Wahid Sendiri Adalah Orang-orang Yang Mengusuhnya Termasuk Pak Amin Rais Dan Tokoh-tokoh Lain Kemudian Kepemimpinan Haji Haji Abdurrahman Wahid Dilanjutkan Megawati Soekarno Putri Jadi Anomali Lagi Gitu Ya Kemudian Bisa juga Dilihat Pada Anomali Sebelumnya Pak Habibie Pak Habibie Sendiri Sebenarnya Bisa Dianggap Sukses Gemilang Memimpin Indonesia Pasca Pak Arto Namun Kepemimpinan Pak Habibie Hanya berlangsung 17 bulan Dan Tidak Bisa Maju Lagi Pada Sidang MPR Tahun 1999 Karena Pidato Pertanggungjawabannya Tidak Diterima Oleh Sidang MPR Karena Pak Habibie Dianggap Yang Paling Bertanggungjawab Merdekanya Timur Timur Dari Republik Indonesia Gitu Ya Padahal Periode Kepemimpinan Pak Habibie Itu Sangat Dasyat Luar Biasa Dalam Waktu Cepat Beliau Bisa Memulihkan Ekonomi Kebutuhan Pokok Dan Apa Demokrasi Di Indonesia Pada Masa Itu Sebelum Pak Habibie Jadi Presiden Dolar Itu Nilai Tukarnya Sempat 18.000 Pada Akhir Pemerintahan Pak Habibie Sampai Mencapai 6.000 Kemudian Demokrasi Dibuka Sangat Luas Luas Oleh Pak Habibie Tahanan Politik Dibebaskan Hampir Semuanya Kebebasan Pers Sangat Luar Biasa Dan Pak Habibie Sendiri Membuka Diri Seluas Luasnya Untuk Dikritisi Untuk Didebo Setiap Hari Dan Tapi Kepimpinannya Tetap Berhasil Pak Habibie Adalah Seorang Yang Sebenarnya Sangat Besar Ketokohannya Kapasitas Personalnya Beliau Seorang Ilmuwan Seorang Intelektual Dan Seorang Teknokrat Andal Dalam Teknologi Penerbangan Pak Habibie Dipanggil Dengan Mr. Craig Ahli Karetakan Dan Pada Masa Beliau Jadi Menteri Waktu itulah Terjadi Panen Para Ilmuwan Indonesia Yang Sebelumnya Disekolahkan Oleh Pak Habibie Ke Banyak Negara Ke Amerika Eropa Dan Terutama Jerman Pada Masa Pak Habibie Jadi Menteri Indonesia Membuat Nurtanio Perusahaan Pesawat PT. Pal Perusahaan Kapal Dan Berbagai Apa Perusahaan Teknologi Tinggi Lainnya Pada Masa Pak Jokowi Awal Atau Awal Kemunculannya Pak Jokowi Malah Menawarkan Produksi Mobil Indonesia Dengan Merek SMK Dan Dengan Apa Kehebohan SMK Nama Pak Jokowi Menjadi Sangat Populer Walaupun Dari 2011 Sudah Sampai 2024 Bulan Sekarang Kita Tidak Tau Sampai Dimana Wujud Mobil SMK Itu Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Di Jalan Mobil SMK Bersilegaran Atau Mungkin Saja Mobil SMK Sudah Diproduksi Besar-besaran Pak Jokowi Pernah Bilang Bahwa Indennya Yang Mesan Mobil SMK Itu Ribuan Mungkin Mobil SMK Semuanya 100% Diekspor Jadi Kita Tidak Pernah Menemukan Di Jalanan Di Indonesia Jadi Dari Pesawat Yang Dibikin Oleh Pak Habibi Dan Itu Sudah Terbang CN 235 Atau Gatot Kaca Dan Itu Terbukti Kita Juga Menonjol Waktu Itu Sebagai Negara Berkembang Dengan High Teknologi Dan Pak Jokowi Juga Dengan Teknologi Mobil SMK Yang Sangat Menjanjikan Dan Mungkin Kita Suatu Saat Kalau Juga Punya Uang Kita Beli Mobil SMK Yang Seri Terbaru Jadi Anomali Anomali Semua Pak Habibi Adalah Seorang Jenius Besar Dikagumi Di Banyak Negara Di Dunia Ketiga Terutama Terutama Di Dunia Islam Namun Hanya Diberi Kesempatan Memimpin Indonesia Selama 17 Bulan Dan Abdur Rahman Wahid Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Juga Adalah Seorang Tokoh Besar Seorang Kiai Cucu Dari Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Asim Asari Dan Pada Pada Masa Orde Baru Gusdur Dianggap Seorang Pemikir Besar Seorang Budayawan Hebat Seorang Ulama Yang Yang Jatuh Karena Momen Demokrasi Yang Penuh Anomali Indonesia Diteruskan Sepaskah Gusdur Buk Megawati Sampai 2004 Dan Ini Kembali Terjadi Anomali Buk Mega Sebagai Incamban Dalam Pemilihan Presiden Langsung 2004 Itu Kalah Oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono Yang Berpasangan Dengan Pak Yusuf Kalah Biasanya Di Banyak Negara Tokoh Tokoh Yang Melawan Rezim Sebelumnya Itu Adalah Seorang Tokoh Yang Karismatik Kuat Secara Politik Kuat Di Grassroad Dan Biasanya Memimpin Satu Atau Dua Periode Namun Buk Megawati Hanya Memimpin Indonesia Selama Tiga Tahun Dan Kalah Oleh Pak SBY Yang 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 Baru Muncul Di Akhir Orde Baru Sebagai Seorang Perwira Tinggi Seorang Jenderal Dan Mampu Mengalahkan Buk Megawati Pada Pilpres 2024 Yang Berpasangan Dengan Pak Yusuf Kalah Disini Juga Banyak Yang Tidak Biasa Secara Politik Sebenarnya Tidak Linier Juga Bisa Disebut Anomali Pak SBY Waktu Itu Maju Dengan Pak Yusuf Kalah Diusung Oleh Partai Partai Kecil Termasuk Demokrat Yang Waktu Itu Menjadi Partainya Pak SBY Kemudian PKPI Kemudian Partai Bulan Bintang Namun Pak SBY Menang Secara Telak Dan Dan Beliau Menjadi Presiden Dari Periode 2004 Sampai 2029 Dengan Wakilnya Pak Yusuf Kala Uniknya Disitu Juga Terjadi Anomali Pak Yusuf Kala Adalah Tokoh Golkar Tapi Partai Golkar Sendiri Mengusung Calon Lain Waktu Itu Calon Presiden Dari Partai Golkar Waktu Itu Adalah Pak Wiranto Yang Berpasangan Dengan K.H.J. Salahuddin Wahid Adik Dari K.H.J. Abdurrahman Wahid Dan Setelah Pemiliu Pasangan Golkar Ini Kala Pak Yusuf Kala Kemudian Maju Di Pemilihan Ketua Umum Golkar Dan Menjadi Ketua Umum Golkar Berikutnya Jadi Memang Unik Anomali Lagi Gitu Ya Dan Pada Pilpres 2029 Pak SBY Maju Jadi Presiden Tidak Lagi Berpasangan Dengan Pak Yusuf Kala Pak SBY Maju Jadi Calon Presiden Berpasangan Dengan Profesor Dr. Budiono Mantan Gubernur Bank Indonesia Dan Menteri Koordinator Ekonomi Pada Masa Pak SBY Sebelumnya Dan Uniknya Juga Disini Biasanya Orang Melihat Pasangan Capres Capres Itu Adalah Jawa Dan Non Jawa Atau Nasionalis Religius Dan Bentuk Bentuk Lain Yang Dianggap Saling Menguatkan Saling Melengkapi Namun Pak SBY Dengan Pak Budiono Tidak Berdasar Dari Latar Belakang Kategori Itu Paling Hanya Ini Seorang General Ini Seorang Profesor Tapi Tidak Ada Latar Belakang Nasionalis Religius Disitu Dan Yang Paling Menarik Adalah Biasanya Capres Itu Jawa Wakil Presidennya Non Jawa Seperti Pak SBY Dan Pak Yusukala Pak SBY Berpasangan Dengan Profesor Budiono Itu Malan Perlatar Belakang Dari Daerah Yang Sama Satu Kabupaten Yang Sama Pak SBY Dari Pacitan Pak Budiono Juga Dari Pacitan Ini Apa Banyak Anomali Memang Gitu Ya Dan Juga Terjadi Anomali Waktu itu Adalah Di Pemilu Legislatif Waktu itu Pemilu Legislatif Dan Pilpres Dilakukan Pada Waktu Yang Berbeda Dan Seseorang Atau Satu Pasangan Maju Di Pilpres Berdasarkan Perolehan Suara Partai Yang Mengusungnya Pada Pemilu Legislatif Sebelumnya Dan Uniknya Pada 2009 Itu Partainya Pak SBY Partai Demokrat Mendulang Suara Yang Sangat Besar Pada Pemilu 2024 Demokrat Meraih 7% Suara Pada Pemilu 2009 Demokrat Meraih 20% Suara Sehingga Beliau Dengan Mudah Maju Menjadi Pasangan Capres Dan Cawapres Anomali Dari Pak SBY Dan Partainya Ini Pun Berlangsung Sampai Hari Ini Pada Periode Periode Sampai Sebelum Berakhir Rezim Jokowi 2024 Partai Demokrat Pak Pak SBY Pak SBY Mas AHY Memposisikan Diri Sebagai Oposisi Yang Sering Mengkritisi Rezim Jokowi Malahan Banyak Ucapan Dari Mas AHY Dan Pak SBY Yang Sangat Memposisikan Diri Sebagai Sesuatu Yang 180 Derjat Berbeda Dengan Jokowi Pada Tahun 2023 Pak SBY Menulis Buku Dengan Judul Cawes Cawes Presiden Jokowi Yang mana Isinya Adalah Mengkritik Habis Pemerintahan Atau Kepemimpinan Pak Jokowi Dan Mas AHY Pun Dalam Beberapa Pidatonya Di Internal Partai Itu Menyerang Habis Pemerintahan Jokowi Dengan Segala Kebijakannya Dan Yang Paling Mudah Diingat Adalah Pernyataan Mas AHY Tentang Food Estate Dan Dia Menyatakan Food Estate Itu Gagal Total Namun Tak Lama Pada Februari Kemarin Mas AHY Tiba-tiba Menjadi Menteri Di Kabinet Jokowi Walaupun Masa Pemerintahan Ini Hanya Tinggal 8 Bulan Lagi Jadi Begitu Keras Sebelumnya Namun Dengan Mudah Tiba-tiba Saja Bisa Bergabung Dengan Rezim Yang Dia Kritik Habis Yang Dia Hajar Selama 9 Tahun Sebelumnya Apalagi Apa yang Terjadi Dengan Partai Demokrat Yang Mana Kepemimpinan AHY Mau Dikudeta Oleh Pak Muldoko Kepala KSP Dan Tapi Sekarang Mas AHY Ya Bergabung Dengan Rezim Pak Jokowi Yang Tentu Saja Mas AHY Ya Mesti Berteman Baik Dengan Pak Muldoko Jadi Memang Unik Indonesia Ini Cuman Kalau Dibilang Unik Unik Itu Biasanya Cenderung Kepada Positif Menarik Estetik Tapi Unik Politik Dan Demokrasi Di Indonesia Ini Cenderung Apa Bisa Dianggap Aneh Nalar Kita Itu Kacau Melihatnya Penyimpangan Nalar Itu Luar Biasa Dan Tidak Nyambung Dengan Logika Teori Ilmu Politik Dengan Mazhab Apapun Namun Itulah Realitasnya Dan Bisa Jadi Memang Ini Kecenderungan Kultur Politik Kita Itu Makin Kesini Makin Didominasi Oleh Hanya Kepentingan Sesaat Hanya Nilai-nilai Jangka Pendek Tentang Apa Cap Cap Atau Raihan Kekuasaan Atau Juga Karena Kenikmatan Kekuasaan Kebanggaan Akan Kekuasaan Yang Sangat Mungkin Dipengaruhi Kuat Oleh Nilai-nilai Materialisme Yang Yang Makin Menggorokoti Bangsa Ini Gitu Ya Politik Atau Demokrasi Yang Substansial Untuk Kesejahteraan Raihan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Untuk Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keluhuran Bangsa Itu Makin Makin Terpinggirkan Makin Diabaikan Walaupun Masih sering Dinarasikan Ini Demi Kepentingan Bangsa Demi Persatuan Bangsa Gitu Ya Dan Yang Paling Serius Anomalinya Di Indonesia Ini Adalah Kita Berdemokrasi Dengan Sistem Presidensial Namun Tidak Ada Oposisi Yang Benar-benar Oposisi Sama Sekali Apalagi Pada Periode Kedua Pemerintahan Pak Jokowi Hampir Semua Partai Diajak Bergabung Lebih 80% Partai Di DPR Atau Di Parlemen Adalah Koalisinya Pak Jokowi Gitu Ya Jadi Apa Counter Atau Apa Perlawanan Terhadap Kebijakan Terhadap Keputusan Atau Program Jokowi Itu Tidak Pernah Ada Yang Main Counter Main Kritisi Dan Akhirnya Rezim Jokowi Menjadi Rezim Yang Cenderung Aristokratik Gitu Ya Hanya Pemerintahan Ini Hanya Ditentukan Oleh Segelintir Orang Parlemen Di Bonsai Partai Partai Semua Ditaklukkan Dan Lembaga Tinggi Negara Lain Pun D D D D D D D Dikerdilkan Seperti Mahkamah Konstitusi Yang Mana Terjadi Apa Pat Golipat Pasal Yang Akhirnya Menjadikan Mas Gibran Bisa Menjadi Cawapres Begitu Pula Lembaga Tinggi Lainnya Seperti KPK Dan Dan Banyak Lembaga Lain Lain Lagi Yang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Jalan Negara Ini Menjadi Dilemahkan Dikerdilkan Dan Dan Jauh Dari Harapan Didirikannya Lembaga Tersebut Itulah Anomali Politik Indonesia Yang Sudah Berlangsung Atau Dimulai Pada Awalnya Pasca Reformasi Dan Mencapai Puncaknya Pada Akhir Pemerintahan Jokowi Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Ini Adalah Masa Atau Waktu Atau Penghujung Waktu Dari Anomali Demokrasi Di negeri Ini Dan Mudah-mudahan Ini Anti Klimaks Dari Segala Anomali Paradoks Ketidaksesuaian Kata Dan Perbuatan Dan Dan Demokrasi Yang Hanya Menjadi Demokrasi Prosedural Substansi Diabaikan Mudah-mudahan Ini Apa Berakhir Kita Pada Masa Berikutnya Siapapun Yang Memerintah Siapapun Yang Menjadi Presiden Kita Mulai Mengarah Kepada Demokrasi Yang Lebih Substansial Politik Yang Lebih Menyejahterakan Lebih Memajukan Apalagi Kedepan Bangsa Ini Mengalami Bonus Demografi Yang Mana Apa Kelompok Usia Produktif Itu Persentasenya Paling Banyak Dan Mereka Salah Yang Akan Menjadi Generasi Yang Memimpin Dan Mengurus Bangsa Ini Kedepan Dan Mudah-mudahan Para Generasi Milenial Atau Gen Z Mau Belajar Dari Peristiwa Politik Hari ini Dan Tidak Terkena Virus Politik Yang Penuh Anomali Seperti Yang Kita Hadapi Hari ini Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Berharap Kita Yakin Kita Berdoa Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Semoga Bangsa Ini Sebagai Bangsa Besar Sebagai Bangsa Kaya Mampu Sejarahnya Bergerak Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Makmur Dan Penuh Keadilan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh